Oke, selamat sore. Udah lama nih gak ingin YouTube. Kali ini saya mau bahas soal print head printer itu apa. Jadi teman-teman kalau misalnya beli printer itu, printer itu menggunakan print head. Print head itu ibaratnya seperti karburator lah kalau di motor. Jadi bensin itu tintanya, print head itu, apa namanya, dia punya karburator. Jadi satu alat yang digunakan untuk menyemprotkan tinta di atas sebuah kertas. Jadi print head ini cukup penting, karena kalau print head ini gak berfungsi dengan baik, ya akibatnya hasil cetakannya akan berantakan. Ya apakah itu hasil cetaknya bergaris, miring, atau berbayang, ataupun juga mungkin waktu kita cetak warna, hasil cetak warnanya itu gak sesuai. Alias ada salah satu aliran tinta yang macet atau yang mampet. Oke, nah print head itu apa. Jadi kalau misalnya teman-teman masih pada bingung, print head itu, yang tadi saya sebutin ya, sebagai satu alat untuk menyemprotkan tinta. Dan juga nih, paling banyak yang ditanya adalah harga print head itu berapa sih? Ya, kalau masih garansi sih gak apa-apa, karena semuanya akan di cover. Tapi kalau sudah gak garansi, itu juga harus jadi perhitungan. Karena, ya itu, seringkali pada saat nanti printernya udah rusak, gak garansi, pada saat kita mau beli print headnya itu, baru kita tahu ternyata harga print headnya itu mahal. Nah, tapi, ada informasi yang berguna nanti, ya, ikutin aja terus. Jadi nanti saya kasih tahu, kira-kira print headnya itu seperti apa. Ya, oke, kita lanjut lagi. Yang namanya printer sebagai perangkat atau sebagai satu alat, itu tetap aja bisa rusak, ya. Nah, kerusakan yang sering terjadi itu adalah print headnya buntu atau clogging. Ini gara-gara apa? Ya, gara-gara mungkin kerusakannya itu bukan cuma dari alatnya atau dari perangkatnya, tapi juga karena ulah si pengguna printernya. Jadi misalnya kita sendiri yang pakai printer ini, kita yang bikin si print headnya itu jadi rusak atau mampet. Ya, kenapa itu? Gara-gara, nih, salah satu contohnya, kita terlalu sering nge-print, itu kita setting high atau base mode. Nah, settingan high atau base mode ini memaksa si print head itu untuk bekerja lebih keras. Dia menyemprotkan tinta begitu detail, dan juga print headnya itu akan menjadi lebih cepat panas. Nah, jadi kita jangan terlalu sering cetak dengan mode base atau high secara terus-menerus. Head itu akan menjadi overheat. Nah, kapan kita menggunakan setting high atau base mode ini? Pada saat kita mencetak foto. Ya, kalau kita cetak foto, mungkin sekitar 10 lembar atau 20 lembar, itu kita kasih jeda istirahat. Jadi, jangan terus-terusan dipaksa untuk cetak foto dengan mode setting high atau base mode ini. Ya, karena akibatnya print headnya itu akan overheat. Oh ya, sebelum saya lanjut ya. Untuk yang namanya di awal ini, print head ini kita bicara soal print head pada printer ink tank, ya, atau printer infus yang pabrikan asli. Ya, jadi namanya printer ink tank itu menggunakan print head untuk mencetak. Sama dengan printer inkjet juga ada print headnya, tapi kali ini yang kita bahas adalah printer ink tank yang kita fokuskan kali ini. Oke, kita lanjut lagi di sini. Nah, salah satu yang menyebabkan printer itu sering rusak, itu pada umumnya adalah hasil cetaknya. Hasil cetaknya rusak itu gara-gara print headnya, atau istilahnya alat mencetaknya ini yang terjadi kebuntuan atau clogging. Ya, nah, tadi yang saya sebutin juga, jadi printer itu rusak bukan karena selalu printernya udah lama atau tua, tapi gara-gara juga dari si penggunanya sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Ya, tadi karena sering cetak print high-based mode, yang kedua nih, karena kita gonta-ganti tinta non-original. Ya, kita sering kali nih, waktu nge-print atau kita beli printer, itu tintanya sering kita ganti. Jadi kita tidak menggunakan tinta original pabrikan. Karena pabrikan itu sudah membuat tinta dengan print head yang sedemikian rupa, sehingga hasil cetaknya itu bagus, awet, dan printernya juga tahan lama. Print headnya juga awet. Tapi karena di luar itu banyak merek tinta, yang saya sebutin sebagai tinta abal-abal atau nggak jelas lah, viskositasnya. Viskositas itu artinya kekentalan tintanya. Ya, jadi tinta original itu, viskositasnya atau kadar kekentalannya itu perbeda dengan tinta yang merek lain. Meskipun mereka mengklaim bahwa tintanya itu bisa digunakan pada printer tersebut, tapi tetap aja. Karena kita nggak tahu isinya apa. Karena penjualnya pun tidak pernah memberikan garansi, kalau pakai tinta mereka itu, print headnya kalau rusak mereka bisa garansi. Itu tidak ada. Jadi mereka paling cuma bilang, oh kalau nggak cocok yaudah ganti merek lain, ganti merek lain, atau balik lagi ke ORI. Tapi masalahnya print headnya udah keburu rusak, udah keburu macet. Jadi nilai PH, PH itu bukan print head, tapi PH itu adalah kayak selain dari kekentalan tinta, tapi juga ada PH itu apa ya. Jadi kalau air itu ada PH-nya yang basah atau asam ya, itu berbeda. Jadi ini membuat print head itu sensitif. Ada beberapa print head yang menggunakan tinta non-original itu, dia sensitif. Yang mungkin dipakai dalam jangka waktu tertentu, maka print headnya itu akan cepat aus atau cepat buntu. Nah, ada beberapa jenis tinta yang tidak sesuai dengan kondisi print head si printer. Ya, resikonya itu ya bikin mampet atau clogging setelah setikian lama digunakan. Seringkali kita pakai tinta yang non-original atau tinta yang beda dari karakter dari si print headnya itu sendiri yang membuat si printer. Si print head ini menjadi clogging atau macet. Jadi, tinta terbaik itu adalah tinta original pabrikan yang dibuat oleh merek printer tersebut. Karena si printer itu memberikan garansi, misalnya 2 tahun atau 30 ribu cetak. Itu dengan persyaratan ya harus menggunakan tinta original. Kalau di luar tinta original itu ya mereka tidak tanggung jawab karena mereka tidak tahu tinta apa yang diisi ke printer tersebut dan mengakibatkan kerusakan atau mampet clogging pada print head yang digunakan setelah sekian lama. Ya, tadi jadi satu, cetak dengan terlalu sering. Ya, terlalu sering cetak itu dengan mode base high. Ya, terus yang kedua itu gonta-ganti tinta non-original. Ya, terus kita lanjut lagi. Nah, pada dasarnya tadi umumnya kebanyakan kerusakan terjadi pada print head. Nah, kita lihat sekarang printer ink tank yang ada di pasaran itu adalah printer Epson L-series. Salah satunya. Terus ada juga HP Smart Tank atau Ink Tank. Dan juga ada Canon G-series Ink Tank. Ini semua adalah printer ink tank asli pabrikan. Ya, asli pabrikan. Jadi bukan yang dimodifikasi atau yang dirombak sendiri. Jadi kita bicara produk original. Nah, print headnya Epson ini seperti ini ya. Digi bentuknya seperti ini, piezo, lumayan besar. Dan ini dipasang terintegrasi di dalam unit printer. Jadi tidak bisa kita lepas pasang sendiri. Alias harus bongkar mesin. Bongkar segel dan bawa ke service center. Karena kalau orang awam, seperti kita yang nggak ngerti, kita juga nggak bisa bongkar. Dan kalau kita sudah bongkar, kita juga nggak tahu mau diapain print headnya supaya bisa lancar kembali. Oke? Nah, cuma resikonya adalah kalau kita bongkar sendiri, garansinya langsung void. Jadi sebaiknya kita bawa ke service center untuk mereka periksa dan cek. Ya, sebenarnya print head ini awet banget. Ya, selama kalian menggunakan tinta original itu, print head akan berlaku atau berjalan dengan baik. Dan bisa dipakai jangka panjang. Ya, jadi kalau sudah nggak garansi, masalahnya nih, kalau sudah nggak garansi, untuk beli print head ini, itu harganya kurang lebih 1 sampai 1,5 juta. Tergantung tipenya, 4 tinta atau 6 tinta. Ya, budgetnya itu untuk Epson itu sekitar 1 sampai 1,5 juta. Ya, mungkin ini print headnya 1 juta, biaya pasang, bongkar pasang print headnya itu sekian 100 ribu, jadi kurang lebih 1 sampai 1,5 juta. Untuk print head Epson Health Series. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua ini HP Smart Tank Print Head. Nah, untuk printer HP, ini bentuknya seperti ini, cutthread. Dia bentuknya cutthread tinta seperti pada umumnya. Jadi, model headnya ini bisa dilepas, dan kita bisa pasang sendiri. Jadi, tinggal bongkar pasang sendiri di rumah, karena ini tidak merubah atau membuka segel printer. Jadi, karena dia posisinya ada di luar seperti ini, ya, ini gambarnya print headnya kita tinggal buka, penutup yang warna biru, print headnya tinggal di plug and play, kita keluarkan, kita bisa pasang. Jadi, ini simple, dan modelnya konvensional, tapi dia nggak ribet. Jadi, kita bisa pasang dan ganti sendiri. Nah, print head ini harganya paling murah saat ini. Saya bicara saat ini, print head HP Smart Tank atau Intank ini paling murah. Harganya itu cuma 8, eh sorry, 135 ribu persatuan. Ya, ini kita bicara kalau sudah tidak garansi. Kalau masih garansi, sama seperti Epson, semuanya akan diganti oleh service center. ya, tapi kalau sudah tidak garansi, kita beli cut readnya atau print headnya ini, satunya hanya 3, 135 ribu persatuan. Dan kita bisa beli salah satu aja, nggak usah beli dua. Kalau colornya yang rusak, kita beli yang color. Kalau yang blacknya rusak, kita beli yang black. Tapi kalau Epson, ini satu set. Nggak bisa pilih black atau color, karena dia model print headnya ini, piezo atau print head tanam di dalam mesin. Oke, sampai sini cukup mengerti ya. Jadi ada dua print head yang berbeda, karena masing-masing merek itu punya teknologi yang berbeda. Yang satu Epson L-series, yang satu HP Smart Tank Print Head menggunakan cut read. Ya, print head ini paling murah. Jadi teman-teman harus tahu nih, beli printer in-tank, print headnya yang mana yang murah? Yang model cut read gini, 135 ribu. Nggak ada lawan saat ini, paling murah se-Indonesia saat ini. Kalian bisa cek, paling murah nih. Jadi printernya ini juga plug and play, print headnya juga murah. Oke, kita lanjut lagi. Canon G-series ink tank. Nah, HP dan Canon ini menggunakan cut read sebagai print head yang sama, yaitu modelnya cut read. Ada black dan juga ada color. Headnya sama. Jadi kita juga bisa lepas dan pasang sendiri untuk printer Canon. Ya, seperti ini contohnya, tinggal dibuka door aksesnya, print headnya kita keluarin, kita tinggal pasang cut readnya. Ya, print head Canon ini harganya 300 ribuan per satuan. Per satuan, per warna. 300 sampai 350 ribu. Jadi kita juga tetap bisa beli salah satu warna yang sesuai atau yang dibutuhkan. Ya, dia sistemnya sama plug and play dan juga sistemnya cut read. Nah, untuk jenis print head, yang paling murah adalah HP saat ini. Nah, dan nomor dua adalah Canon, 300 ribuan. Dan yang paling mahal adalah Epson, 1 juta sampai 1,5 juta. Kita bicara ini print head original, baru. Ya, bukan print head-print head bekas yang ditawarin print head second atau rekondisi atau referbis. Tidak. Karena semua print head yang baru ini pasti ada garansinya. Oke? Sampai sini cukup mengerti? Nah, gimana caranya tips biar print head awet? Yang pasti satu, selalu gunakan tinta original sesuai merek masing-masing. Ya, pakai printer itu juga. Kita cetak sesuai kapasitas atau parameter si printernya. Jangan cetak pakai kertas terlalu tebal. Jangan cetak terus-menerus tanpa jeda. Kasih dia istirahat. Mungkin setiap cetak, misalnya kita cetak dokumen atau cetak isi buku, kita cetak setiap 50 lembar, kasih istirahat 2-3 menit. Terus kita lanjut lagi. Kita cetak undangan juga. Blanko undangan juga kita cetak 50 lembar, kita istirahat 2-3 menit. Terus kita lanjut lagi. Dan jangan nge-print dengan mode base terus-menerus. Ini sama. Kalau kita nge-print dengan mode base atau high terus-menerus, ini membuat print head itu jadi panas dan cepat aus. Karena tujuannya kita nge-print mode dengan base ini untuk mendapatkan hasil cetak yang terbaik. Resolusinya yang paling tinggi. Tapi ini hanya digunakan secara berkala. Jadi jangan dipaksa terus-terusan. Atau kadang-kadang kita punya printer begitu kita cetak normal, setting normal, kok hasilnya jelek? Harus pakai base. Nah, itu berarti sudah bermasalah dengan cut rate atau si print head-nya. Oke? Nah, tipsnya cuma itu aja mudah dan bisa dilakukan semua orang. Pilih printer yang sesuai kebutuhan cetaknya. Jadi kalau teman-teman pakai printer in-tank, kalian juga harus tahu berapa cost cetaknya, berapa biaya cut rate atau print head-nya. Oke? Semoga informasi ini bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, di komen, atau ada input-an, silakan ditambahkan dan silakan komen. Terima kasih. Terima kasih.